ya Halo semua kembali lagi sama gua Rizky dari VS Gaming ID dengan video kedua Kerbal kita bakal masuk ke lanjutan dari video sebelumnya first fly di penerbangan pertama kemudian sekarang kita akan masuk ke video kedua ya kita masuk ke seven yang kemarin masih yang kemarin belum gua papain oke di sini kita lihat apa yang kita dapat dari penerbangan kemarin kita dapat 26 science ini berguna banget buat kita upgrade upgrade reputasi juga kita nambah walaupun nggak kelihatan sini dan uang kita nambah juga kita pertama itu melihat mission control Escape di atmosfer Orbit Kerbin kayaknya kita belum ya next fire dua hari lagi mungkin XS kipet menjadi atmosfer Kerbin itu di atas 70 km jadi kita harus lebih dari 70 km untuk keluar dari Kerbin dan kontrak-kontrak yang kemarin komplit belum gue discard malah dan kita ke research and development kita ambil basic rocketry roket-roket basic terus kita ambil engineering ini bisa kali ya kita ambil apa enaknya apa dulu ya Oke boleh engineering nih di sini ada science junior ini berguna banget buat kita kita nyari science dan sini ada komunutron di sini buat ngirim saya jadi kalau kita di luar angkasa dapat science kita bisa kirim ke Space Center kita tanpa harus pulang senestek di coupler tergok jelasin di sini buat staging biar memisahkan antara satu stage dengan yang lainnya kita ambil ini masih ada 16 kayaknya Oh survivability uh sini baru ya di ice ini pakai mod Hai gue belum pernah ngelihat situ sebelumnya sini hit shield nih berguna banget buat balik ke Kerbin tapi kayaknya kita belum butuh yang gini-gini nanti dulu kali ya Hai ke terus apalagi yang kita perlu misi kontrol udah sekarang misi kita berapa kita harus keluar dari Kerbin eh keluar dari kek ya benar keluar dari atmosfer Kerbin Hai Hai terbikin roket yang mungkin cukup untuk keluar dari atmosfer Hai ah 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 kita dapat kokpit ini tapi kayaknya ini belum perlu dibuat pesawat lebih bagusnya kayak gue mau nyoba yang ini kayak lucu ya bantet gitu ya coba belum pernah nyoba ini sama sekali ini baru gue install modnya tuh baru coba-coba nah disini ada fuel tank nah ini dia deh gua pakai yang stock aja ya biar kalian ngerti nanti kesalah ini kayaknya Oh ini ini mod semua gua pakai yang stock di fuel tank ini buat liquid ada liquid field 45 dan oksidizer nih Oh teman-teman ini ada yang gak lupa stek dekoupler jadi kita nggak bakal bisa nyelamatin semua bagian dari pesawat jadi kita cuma nyelamati ini aja cukup nggak perlu nyelamatin semua jadi kita pakai stek dekoupler sini sini apa ini black seperti stek dekoupler ini enggak tahu sekali ini mod gua juga belum belum pernah explore mod mod barunya jadi kita lewatin dulu aja tadi apa ini ya kita taruh tiga cukup kali ya dan roketnya kita pakai roket biasa aja karena ini mod nih yang ini kita ambil yang ini ini stoknya tiga will taruh sini liat Delta V apalagi yang bisa Oh komunutron yang penting juga nih oke kita taruh dua kenapa dua karena itu keren terus sehingga belumnya mod semua gua nggak bakal pakai mod dulu apalagi yang perlu kayaknya pakai ini bagus biar kita bisa keluar dari mosfer ya taruh sini keren ini solid roket jadi kita nggak bisa kontrol apapun dari solid roket oke kayaknya semua udah sip oh mungkin ini bisa ngebantu nih untuk biar stabil aja kapalannya kalau nggak dipakai nggak apa-apa sih cuman ini yang ngebantu stabil skor tiga ya bisa dua mau dua aja oh nih disini ada simetri mode sini pencet X kalian biar bisa sebanyak apapun katanya sini biar kelihatan tiga empat berapa tuh banyak dua ini gua pakai dua depan belakang cukup sip kayaknya udah cukup yang bawa roket si Jabodaya kita bakal naikin Jabodaya dulu karena comment pot ini cuma cukup buat satu orang nah kita lihat stagingnya bener atau enggak pertama tiga roket ini bakal nyala kita cuma bisa ngontrol roket ini ini roket ini bakal nyala full kita bisa ngontrol dan stage selanjutnya adalah stack decoupler jadi bagian ini sama ini akan dipisah yang ini akan dibuang yang diselamati cuma yang atas comment pot aja selanjutnya ada parasut kita coba ya nah ini dia ya kita nyalain SS terus kita mungkin throttle nya naikin sampai segini aja cukup ya karena kita akan dibantu sama dua roket solid roket ini oke tiga dua satu up we go lihat kecepatan kita kenceng banget ini g-nya sampai naik ini tekanan nya tekanan antara besar oh lihat ini panas panas banget naik ini bisa meledaknya tapi enggak masalah sih naikin speed ayo kita mau ngambil atmosfer kita lihat oh udah habis ternyata oke yang penting altitude 19 km dapet udah habis ini udah kita nggak bisa gunain lagi kita lepas kita crew report nah lumayan dapat 4,5 science bisa kita kirim ke markas ini lihat keluar tapi lihat ada disini ada listrik elektrik tasnya tinggal dikit oke udah dikirim oke itu baru gua nggak pernah denger bunyi kayak gitu sebelumnya mungkin chatterer baru di upgrade kayaknya kita nggak bakal nyampe atmosfer ya mungkin bisa sih ini mencet M kita bisa lihat M dan disini ada apoapsis 65 oh hampir nggak apa-apa nggak apa 65 km ini apoapsis titik tertinggi dari orbit kita ini kita bakal terbang ini kenapa orbit kita miring padahal kita terbang lurus ke atas ada yang tau kenapa terbang lurus ke atas jatuh juga lurus ke bawah tapi kenapa orbit kita miring itu karena kerbin berotasi kita terbang dari sini dan pas sampai atas kerbin udah berotasi jadi kita bakal jatuh di laut sini tetep kita bakal jatuh lurus ke bawah cuman kerbin berotasi jadi kita bakal jatuh di tempat yang lain oke reset eksperimen jadi kita hampir banget ke luar angkasa ini muter-buter wah kasihan dia pusing ntar oke nah heat shield gua nggak pasang heat shield semoga nggak ada yang meledak ya kita cepetin dikit karena ini lama banget turunnya nah iya oke fast forward tadi gua bilang tapi fast forward tuh berbahaya banget kalau fast forward kita diem nggak apa-apa tapi jangan sekali-sekali gerakin kontrol pada saat fast forward karena kalau bisa biasanya kita mencet D satu kali puteran gini kalau di fast forward tuh berkali-kali lipat tuh bisa bikin lose control banget bahaya nah ini kita cepetin lagi dikit sebentar lagi kita masuk atmosfer yang paling tebal speednya lihat 700-800 meter per second nah disini kita lihat api terdalam juga keluar apinya nggak kelihatan ya oke nggak apa-apa cuma sedikit wow kita jatuhnya ganti lagi wah ternyata belum sampai ini sampah kita yang tadi ini baru jatuh dia 4 km 2 km buka parasut ya ya serah lu gua nggak ngerti lu ngomong apa oke wow itu roket kita yang tadi baru aja jatuh sip and touchdown nice oke nah disini kita bisa crew report lumayan dapat satu setengah science simpen kita bisa EVA keluar bisa EVA report nah baru kan kita report kita taruh store eksperimen turun ya turun nah kita jalan-jalan kita bisa EVA report lagi dapat 2,4 lumayan terus ya oke mungkin itu aja yang baru bisa kita lakuin ya climb taruh dulu eksperimennya taruh dulu eksperimennya tembuk dan minta jemput siap penerbangan kedua kita selesai walaupun belum keluar dari atmosfer ya nggak apa pelan-pelan setelah ini gua pastikan kita keluar dari atmosfer oke yang tadi crew XP gain sini 5000 meter escape atmosfer speed record oke speed record kita bisa buka-buka dulu kali ya ada trist wah ini penting nih arah deal di koplar ntar gua kasih tau kita buka ini sama wah siap sebenernya bisa buka ini nggak apa kita belum begitu butuh tuh udah habis science kita nah kita keluar dari atmosfer ya sini gua coba sebisa mungkin buat pake semua stok barang-barang stok yang ada kecuali pala ini karena menurut gua lucu tapi ternyata biasanya ini yang lama kita pake roket yang tadi kita kalin lagi sih mungkin stack di kopernya ini apa lagi baru liat gua ini yang stok kalo gak salah tiga ini stok kita bakal pake tiga itu mungkin itu gak perlu kali ya nah kita taruh stack di kopernya di bawah ambil lagi tiga yang ini kalau kita bisa kayak gini nih pencet alt tekan klik nah seti kopernya bawah gak perlu buang nih gua bilang sih udah mungkin cukup ya nah kita tambah ini oh jangan lupa kasih radial di koplar ini penting nih kelar sini taruh dua ini set ini untuk ngebuang nanti roket yang ini ini bakal habis cepet jadi harus kita buang oke cukup kali ya dan selanjutnya kita lihat staging nah disini stagingnya salah banget kita harus aktifin tiga roket ini bersamaan jadi dua roket ini nyala tapi yang satu enggak kita cari nah ini roketnya nih jangan sampai salah tarik ke bawah tetap selanjutnya stack di kopernya yang samping lepas dua roket ini bener terus lepas roket ini nyalain roket yang atas dan terakhir command port dilepas sip bener semua satu yang kurang kurang parasut dan kasih sayap aja dua wah ada sayap baru ternyata oke wah makanya makin keren ya sip buat aerodinamik tambahin ini biar anginnya enggak terlalu gimana lagi enggak bisa nah oke ada di ini kayaknya mod kalau asla ya ice crew Jabodaya Kerman my favorite seni belum butuh kita nanti aja dulu staging nah ini stagingnya salah lagi kita tambahin satu decoupler turunin cek lagi stagingnya dari bawah dua roket satu roket nyala tiga stack decoupler samping radial stack decoupler buang roket yang bawah roket atas nyala terus lepasin comment pod dan landing sip kita cek lagi oke kayaknya udah semua sip kita terbang sekarang kita coba belok kali ya kita belajar semoga aja gak muter-muter roketnya SS nyala roket kita naikin segini dulu biar hemat bensin karena ada pendorong dari roket solid oke mulai lift off bensinnya lihat apa itu oh yang tadi pecahannya turunin lagi speednya kita terlalu kenceng lihat anginnya gede banget kalau terlalu cepat nembus atmosfer itu bakal panas panas banget kita turunin speednya mulai panas lagi buang kita belok kita belajar belok kenapa gak bisa belok ini yang kedua kali ya buang nyalain lagi full speed oke kita keluar dari atmosfer lihat speed 1000 mps menjauh dari ksg menjauh kemana aja terperah habis terbuang oke 6566676869 kita keluar dari atmosfer lihat speednya masih kenceng banget ketinggiannya masih naik 10 km sini banyak banget misi yang udah kita selesaikan distance record escape di atmosfer altitude banyak banget speed 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 nah kita crew report dan sialnya gua lupa bawa antena jadi nggak bisa dikirim lumayan dapet lima Oke kita tinggal tunggu sampai dia mendarat wuhh sampai 100 kilo loh jauh juga dia bakal naik sampe wohho I didn't expect this kita sampai 370 km buset itu jauh banget hahaha gua nggak nyangka bisa sejauh itu ya Mungkin karena gua terlalu hebat hehehe Canda cat Oke kita cepetin aja ya semoga pas turun kita nggak ngebakar banyak sesuatu ya ini ada misi-misi lagi yang beda kita selesain distance record distance record distance record Oke lumayan kita terbanyak hai 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 kalau kita belum bisa keluar ya soalnya dia mau ngeliat kerbin kita arahin kebawah taivy mana kerbin kerbin mana kerbin kok nggak kelihatan ya kerbinnya ah itu dia Oke kelihatan kerbin nah kita udah mulai jatuh belum jatuh belum ya belum masih naik Oke kita cepetin aja ini makan waktu lama baru distance 100 km Hai terus kilometer dari kerbin nggak lebih dong 370 ini Hai nah kita baru jatuh Hai semoga nggak ada yang kebakar Hai nah bagus kita jatuh di laut asik enter atmosphere Hai semoga nggak kenapa-napa karena kita belum punya hitsil nih harusnya hitsil ditaruh bawah sini hai 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 terdalam seru juga sih hai 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 speednya lihat 2000 km 2000 meter wah panas-panas semoga udah mati gua enggak gua enggak gua enggak mau jatuh daya mati hai 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 tidak aja berdaya kayak kita belum siap buat itu kali ya hai 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 Oke that's embarrassing hahaha aja udah balik lagi terbalikin lagi aduh celek banget kenapa-ngapa kita coba sekali lagi ya ini kita nggak butuh ini hai 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 Oke segini aja sip soalnya kita belum punya hitsil dito masalahnya Hai coba tadi gue beli hitsil aman kita hai 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 semoga penerbangan ini lebih baik nggak bakal kontrol ketinggian kali Hai tadi terlalu tinggi kita jadi turunnya terlalu kenceng ya itulah yang terjadi hai 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 lihat apinya jangan lebih darinya 100 cukuplah Hai saya angin tadi sampai berapa set oke cukup hai 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 terlalu nukik kali ya kita bisa jalanin agak kesan lain dikit hai 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 oke lah cukup lah semoga aman Hai lagi kita keluar angkat saat lepas biar mau nggak mainin roketnya lagi buat nambah ketinggian lagi hai 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 wih pusing Wow oke itu baru oke sampai itu bahaya tahu bah Hai dulu tuh kan geter 70 km kru report simpen oke kita tungguin sampai pulang sip kita turun itu atmosfer speednya gak terlalu kenceng kayak tadi sampai 2000 gila tadi sih 1000 coy gak apa iya semoga gak meledak lagi setelah meledak lagi gue ulang video ini terlalu malu gue gagal 2 kali dan untungnya gak jadi gue gak perlu ngulang video ini lagi oke jago deh selamat lihat tuh KSC sip 4 kilo 3 2 kilo oke pre deploy sip kita bakal jatuh di atas laut ngetin dikit kalau kita bawa antena bisa crew report lagi nih terbang di atas laut misalnya gue lupa masang antena dan touchdown nah disini ada yang bisa kita kerjain suatu kita bisa EVA report di atas air tapi harus diingat komen pot harus mengerah ke atas kenapa harus agak miring ya karena biar nanti si jabodaya bisa naik lagi kita EVA keluar atau bisa crew report disini nah dia kalau agak aneh kalau disini kita naik ke atas kapal dan crew report dia mengira dia terbang padahal dia di atas kapalnya oke gak apa dapet 5,6 ambil kita store eksperimen kita turun kita nyebur ke laut tuh pernah kita EVA report lumayan dapet 3,2 kerbin's water i don't think space yacht was entirely necessary to get here was it oke kita mernang kita coba naik ke kapal ini agak susah nih kalau naik ke kapal dari air ayo bisa bisa grab grab board yes oke kita minta jemput sip setelah percobaan kedua kita berhasil keluar angkasa sebenarnya pertama berhasil tapi turunnya gak berhasil dan untung Jabodaya hidup lagi kalau Jabodaya mati gue gak main lagi deh ya begitu gak sih soalnya Jabodaya itu orang yang paling favorit ya di pokoknya dia kalau kemana-mana dia harus pulang ya kalau yang lain bodo amat mau nyangkut di bulan nyangkut di mana bodo amat yang penting Jabodaya pulang nah ini yang kita dapat tadi escape atmosphere oke dapet nah disini kita research yang tadi survivability ya heat shield penting banget harusnya gue research itu dari awal general roketry disini juga masih banyak ini mahal tapi 45 kita yang ambil yang ini dulu nah disini ada roket yang bisa digerakin jadi kita bisa kontrol roketnya dan kita dapet fuel tank yang lebih gede oke dapet solid booster yang lebih gede disini mod 2 nih jadi ya gak perlu diomongin lah ambil itu oke terus ambil misi nah disini misinya udah mulai banyak kita bisa ferry nah ini ada VIP disini ada turis yang pengen keluar angkasa kita lihat kemauan dia apa suborbital flight suborbital flight itu kita sampai keluar atmosfer gak perlu orbit cuma perlu sampai keluar atmosfer ini ada juga suborbital juga dia pengen ada dua turis yang pengen keluar angkasa yang satu suborbital oh dua-dua suborbital ini bisa kita lakuin visual survey disini kita harus crew report diatas 17.100 meter near zone for LZLO oh ini kita harus kesana kita bisa ini bisa kita bikin pesawat kita kesana terbang kesana screw report diatas itu ah terlalu banyak yang harus dikerjain buat itu jadi mending ambil yang lain dulu disini ada tes Wesley basic jet engine jadi ada jet engine yang perlu dites mendarat di kerbin landed at kerbin ini harus mendarat jadi kita cuma perlu terbangin asal aja yang penting bisa mendarat tanpa hancur cukup ini modnya kalau gak salah MRS soalnya ini lambang mod gak boleh inget jadi ya oke lah ini kita suruh tes roket stack decoupler bukan roket ternyata decoupler kita suruh tes ini di ketinggian 70 kilo sampai 82 kilo kita harus tes ini jadi kita harus nyalain stagingnya menjel spasi di ketinggian segini dan alatnya rocomax brand decoupler dan ini orbit oke kita bisa ngambil mana aja yang ini nah mungkin itu dulu video sekarang tentang escape di atmosfer kita keluar atmosfer dan balik lagi dan meledak sedih sih tapi gak apa-apa percobaan kedua berhasil yang pertama karena ketinggian jadi turunnya terlalu kenceng dan gesekan ke atmosfer terlalu besar jadinya panas dan kita juga belum punya yang tadi namanya heat shield itu untuk nahan panas jadi ya meledak ya mungkin kalian bisa dapat pelajaran dari sini kali ya biar kalian nanti kalau kalian bikin roket sendiri disini kalian tau lah gimana caranya ya oke itu dulu terima kasih udah nonton tunggu seri selanjutnya bye bye selamat menikmati